Hai welcome back to my channel dan video aku kali ini aku mau sedikit kasih tunjuk kalian gimana caranya aku bikin look yang seperti ini yang feminin keibuan serba pink pakai produk-produk dari Cassandra so kalau kamu penasaran ada apa aja di dalam pouch ini keep on watching jadi sekarang kita mulai aja ini complexion aku udah selesai aku udah kerjain duluan alisnya juga supaya cepat aja dan karena memang aku juga nggak dapet complexion dari Cassandra yang pertama mau aku cobain itu adalah ini ini itu blush on and eye shadow jadi dia ada totalnya ada enam produk di dalam 12 dua tiga empat lima enam ada dua belas on dan keempat eye shadow ini yang matte ini shimmer ini matte ini shimmer terus disini di bagian ininya itu nah ini tuh aplikatornya aplikatornya kayak gini jadi ini sponge dan yang sebelas ini brush but I'm not gonna use this jadi kita simpan aja Oh ya ini juga ada kacanya loh tuh lucu ya Oh oke aku mau ambil warna ini sih si coklat yang agak kemerahannya untuk untuk jadi warna transisi untuk selanjutnya aku mau ambil warna ini yang pink ini dan dia cukup powder ya jadi kamu harus tetap-tap dulu ini aku mau taruh di sini ya ini warna yang mau keluar keluar tuh tipis banget nah dia tuh karena udah kena apa namanya primer or foundation or concealer kamu taruh di kelopak warnanya tuh jadi lebih keluar apalagi yang shimmer ya yang shimmer tuh jadinya cantik setelah itu warna coklat tua ini untuk di outer feet bener-bener harus yang apa sih kayak bekerja sendiri-sendiri gitu loh primer terus eyeshadow nya kalau udah yang eyeshadow di atas eyeshadow dia nggak keluar mananya ini udah yang berulang ini udah yang berulang-ulang kan ini adalah hasil maksimal yang bisa aku dapat let's move on jadi eyeliner nya itu bentuknya kayak gini nah eyeliner nya udah selesai sekarang kita ke Cassandra Mascara oke Cassandra Mascara mempertegas bulu mata anda sehingga bulu mata akan panjang dengan formula waterproof sehingga tidak mudah runtur dan tahan lama jadi poli nya itu dia gini gendut ya selanjutnya yang aku punya adalah nih Cassandra 2 way cake dia bilang ada UV protection tapi dia nggak kasih tau ini ada SPF nya berapa dan warna yang aku punya adalah kuning pengantin kuning mati aku nggak tau kenapa dikasih nama kuning pengantin apakah semua pengantin itu warna yang kuning hmm oke kita buka ini sponge aja jadi dia ada kaca nya gede banget pemirsa ya ini dan ini nah ini bagus sih kalau bagian ininya aku suka jadi bedak nya itu ada protection nya ya kan nggak cuman yang helai mica gitu tau kan you know orang yang ingin helai mica yang suka ilang entah kemana itu aku banget kalau punya bedak punya eye shadow apapun yang pakai penutup helai mica itu pasti helai mica nya baik ilang nah yang kayak gini ini bagus ya jadi dia nggak bakalan nggak bakalan hilang dan tetap kejaga gitu bedaknya kalian bisa lihat ini kuning tapi kalau buat di under eye kayak gini sih nggak apa-apa ya jadi kayak buat nge-highlight gitu loh sponge nya ganggu coba aku ganti pakai coba aku ganti pakai sponge yang lain hmm nah pake warna yang ini ini aku jadiin kayak bronzer shading lalu kita akan pakai warna ini lalu kita akan pakai warna ini dan amazingly secara keseluruhan aku ngerasa feminine banget ya nggak sih warna bibir cucok hmm ada rasa lengket sedikit dan dia matte nggak nggak transfer cuma udah sedikit sedikit aja perasaan lengket tuh ya kan buat aku sih aku sih warna nggak masalah jadi kesimpulan aku dua lipstick ini mana yang aku suka ini 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 aku suka jauh lebih baik daripada yang ini ini nggak ini nggak aku nggak it's not my favorite sorry bedak twey cake ini packaging nya standart ya standart twey cake jatuh lagi iya terus cermin nya aku suka gede banget ya kan gede banget dan ininya juga halo bedak ini akan tetap terjaga bersih dan nggak bakalan ngotorin cermin karena penutupnya nggak akan ilang dia nempel tuh plastik kayak gini ini aku suka nggak banyak bedak yang kayak gini atau aku yang mainnya kurang jauh sponge nya you need to change this Cassandra kalian harus ganti ini beneran deh begitu tadi sponge nya aku ganti pakai sponge yang lain bedaknya itu jadinya terasa jauh lebih baik gitu loh di wajah daripada waktu aku pakai ini kayak nggak bisa di aplikat kayak nggak bisa rata lah yang kayak patchy lah terus mascara untuk ini ini juga bukan favorit aku karena spoolnya keras aku ngomongnya gimana sih kalau untuk formulanya sebenarnya dia tuh bikin panjang cuman karena tadi spoolnya itu dia nggak bisa ngambil kayak nggak bisa nyisir semua helai bulu mata aku dengan baik jadinya produknya tuh nggak bisa rata gitu ke setiap helai bulu mata aku jadi ya nggak bisa maksimal gitu fungsi dari si mascara ini harus ganti aplikatornya karena formulanya sih dia udah bikin panjang sebenernya aku adalah aku sebenernya adalah orang yang suka banget sama eyeshadow tapi eyeshadow ini seperti yang tadi aku bilang waktu sambil ngerjain mata kalau kita ngerjain matanya nggak numpuk-numpuk warna jadi cuman yang foundation atau primer atau concealer lalu kita kasih kita pack warna si ini apa namanya si eyeshadow-nya ini dia baik-baik aja tapi kalau udah di atas eyeshadow kita tumpuk lagi eyeshadow maka warnanya nggak akan keluar lalu kalau kebanyakan di blend pun dia hilang warnanya dia hilang tapi ini tuh ya cukup bagus ya kalau untuk baru belajar makeup baru belajar pakai eyeshadow karena di dalam satu packaging ini kamu udah dapet warna matte dan warna shimmer kamu juga udah dapet warna untuk contouring dan ini untuk blush on which is blush on-nya sebenernya cantik warnanya keluar pigmentnya lumayan ini juga bagus dan lalu disini kan sudah ada aplikatornya juga udah ada kacanya kacanya tuh yang bisa kita intip-intip kayak gitu kan tuh bentuknya memanjang cukup untuk dua mata next eyeliner-nya kalau eyeliner-nya aku nggak ada komplain ini udah aku pakai mungkin ada tiga kali empat kali di look-look di dalam look aku di look-look apaan itu look-look udah maksudnya banyak look gitu ini itu aku suka ya aplikatornya dia nggak seperti aplikator yang kuas banget kalau misalnya kalian susah bikin eyeliner karena kan aplikator yang kuas banget itu dia terlalu apa ya terlalu lemes gitu kan sedangkan yang ini enggak ini kayak eyeliner yang pen tapi bentuknya kayak gini nah kayak gitu gimana sih karena kan ini kalau kita buka bentuknya kan sebenarnya kayak eyeliner ujungnya eyeliner pen iya kan tapi dia bentuknya di dalam ciup di dalam tabung gitu aja sih gitu dan dia hitamnya warna hitamnya bagus dia cepat kering ini dia cepat kering dan kalau di kopek-kopek kayak gini juga dia nggak ilang ada kan eyeliner kalau yang kopek gitu dia ngelintek 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 tuh apa sih bahasa ininya copot lepas gitu kan ini enggak dia bagus formula untuk eyelinernya aku suka jadi sekian dulu review dari aku video dari aku semoga bermanfaat buat kalian yang belum pernah cobain produk kasandra sama sekali see you in my next video bye